Peron Gubernur DKI Jakarta, Pramono Andung ikut senam bersama dengan mama warga Kelapa Gading Jakarta Utara didampingi dengan mantan artis kilik yang juga merupakan kader PDIP, Tina Tun. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan salah satu program unggulannya jika terpilih sebagai gubernur yakni menggratiskan transportasi publik seperti LAT dan juga MRT. Program menggratiskan transportasi publik ini akan ditujukan bagi ASN dan 15 golongan masyarakat lainnya. Ia pun menekankan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini lantaran beberapa bagian dalam penggunaan transportasi yang menjadi kewenangan pusat sehingga kolaborasi menjadi keberhasilan program ini. Setelah itu, Pramono juga menegaskan bahwa jika program ini berjalan, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh warga Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga di sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Tanggerang, dan Tanggerang Selatan. Untuk mewujudkan hal ini, jika terpilih nantinya, ia pun telah berkonsultasi dengan beberapa ahli transportasi. Jadi saya sudah mempelajari dan saya yakin skemanya bisa, 15 golongan yang akan digratiskan, yang sekarang sudah gratis naik busway, kita akan gratiskan kalau saya diberi amanah untuk naik MRT dan LRT. Terima kasih.